Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa pemerintah bersama Badan Pompalembang melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah home industri kerajinan kerupuk jangke, produksi rumah tangga di Lorong Manggis, Kecamatan Jakabaring pada Senin pagi. Menanggapi adanya isu yang beredar di masyarakat, beberapa perusahaan home industri rumahan menggunakan zat berbahaya. Pemerintah bersama Badan Pompalembang melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah home industri kerajinan kerupuk jangke, produksi rumah tangga di Lorong Manggis, Kecamatan Jakabaring pada Senin pagi. Dari 11 rumah produksi tempat usaha kerupuk dan jangke, petugas mengambil 16 sampel dilakukan uji laboratorium. Hasilnya, petugas Badan Pomp tidak menemukan kerupuk jangke mengandung zat berbahaya dan dipastikan aman untuk dikonsumsi. Wakil Wali Kota Palembang, Fitri Yanti Agustinda menegaskan, pemerintah bersama Badan Pomp akan terus monitoring para pelaku usaha dan pedagang. Untuk memastikan barang yang dipasarkan di masyarakat aman dari zat berbahaya. Kita berharap di tempat lain juga aman, jangan sampai kaget, taunya tempat lain ternyata tidak aman. Dan kami dari pemerintah kota dan BPPOM tidak akan pernah tinggal diam. Setelah masalah tahu selesai, Alhamdulillah kita tidak menemukan lagi. Terus mengenai masalah ini juga Alhamdulillah kita juga tidak menemukan lagi. Insya Allah dan juga Trasi kemarin juga sudah sama-sama kita tahu bersama sudah ada pemusnahan. Insya Allah akunumnya kapok ya. Karena ada tindakan tegas dari pemerintah kota Palembang. Nah sekarang kita masuk ke pangan seperti ini jangke. Alhamdulillah disini kita tidak temukan dan mudah-mudahan nantinya seluruh apapun yang dijual di kota Palembang harus relatif aman. Harus aman ya. Harus aman terutama dari zat-zat berbahaya. Badan Pomp Kota Palembang menghimbau para produsen kerupuk jangke dan pedagang untuk menggunakan zat bahan pewarna yang sudah memiliki izin badan POM.